selamat menikmati yang mana mungkin sahabat kliter pernah mengalih mehal yang serupa dimana kamera, akses kamera dari laptop sahabat kliter semua tidak bisa diakses kita lihat tampilannya seperti ini ketika kita mengakses kamera ini lihat ya kameranya tidak bisa terakses, tidak bisa terbuka dan tandanya adalah kameranya silang seperti ini mungkin sahabat kliter jangan dulu panik kalau keadaannya seperti ini di video kali ini insyaallah saya akan memberikan sebuah pinduan cara bagaimana membuka kembali akses untuk kamera ini bagaimana caranya sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe share sebanyak-banyaknya dan satu hal yang harus diingat jangan skip video ini ikuti dari awal sampai akhir supaya tidak terjadi kesalahan ketika setting kamera ini bagaimana caranya baik kita langsung ke tutorialnya hal yang paling pertama yang harus dilakukan adalah sahabat kliter silahkan buka siapkan akses di dalam Lenovo ini ini khusus untuk yang memakai laptop Lenovo khusus untuk mereka yang memakai laptop Lenovo kita buka namanya adalah Lenovo Vantage disini buka akses tersebut baik kita tunggu prosesnya dan sahabat kliter ingat ketika membuka akses ini maka ini harus dalam keadaan on artinya harus tersambung ke internet dan apabila sahabat kliter belum mempunyai aplikasi ini ya maka silahkan terlebih dahulu harus di download dulu aplikasinya supaya nanti ini bisa diakses sudah terbuka seperti ini kita ke bagian device kita pilih display dan kamera ini kita lihat prosesnya si proses ya karena ini satu kali lagi ini wajib terkoneksi ke internet ya ini wajib terkoneksi ke internet sahabat kliter semua oke kita lihat ini sudah terbuka ya ini sudah terbuka tentu sahabat kliter ketahui bahwa penopo vintage ini merupakan sebuah aplikasi untuk memudahkan mengontrol hal yang berkaitan dengan laptop kita atau visi kita ya sahabat kliter bisa lihat disini status dari baterai kemudian kamera audio power input dan accessori dan lain dan lain sebagainya sudah kita masuk ke sini kita langsung ke display dan kamera kemudian kita scroll kebawah sahabat kliter bisa lihat kamera privasi mode ini ini on kita lihat di keterangannya the camera stops sending live image when the privacy setting is enabled maksudnya kamera ini tidak bisa mengirimkan gambar langsung ya ketika setting privasi ini on ya maka yang harus kita lakukan adalah meng-offkan privasi ini seperti kita juga bisa lihat ini tampilan kameranya sama seperti yang tadi ya ini akar permasalahannya disini ya jadi privasi kamera mode kamera privasi kita adalah on nah ini harusnya di offkan ya kita coba offkan tinggal di offkan saja di klik nah ini muncul kameranya muncul ya muncul seperti ini ini menandakan bahwa emang kamera kita ini sudah bisa diakses ini kita lihat ya kalau sudah berhasil seperti ini ini kita tutup saja ini kemudian kita coba lagi akses kamera kita yang tadi kalau sudah jalan atau belum kita lihat nah dan ternyata kameranya itu sudah bisa diakses ya kameranya sudah bisa di akses seperti ini ini dipastikan bahwa kamera ini kita sudah berhasil menyetingnya kita sudah berhasil menghidupkan kembali kamera yang kita punya itu ya sahabat creator semua sangat simple sekali sangat mudah sekali sahabat creator tinggal mengikuti langkah-langkahnya dari awal sampai akhir mudah-mudahan tutorial kali ini bisa membantu sahabat creator yang memang mempunyai masalah yang serupa khusus untuk bagi sahabat creator yang punya laptop Lenovo ini cara mengaktifkan kamera yang memang privasinya itu off atau privasinya on maaf ya jadi mereka yang memang kameranya tidak bisa diakses baik untuk video kali ini hanya itu yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa sedukanya lagi untuk like komen subscribe share sebanyak-banyaknya video ini mudahan ini bisa membantu sobat ketika semua yang mengalami hal yang serupa begitu saja yang bisa kita sampaikan kalau ada hal yang ingin ditanyakan silahkan beri komentar kolom komentar kurang jelas dan sebagainya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati